Kalau ada non-muslim berbuat negatif kepada Islam, mungkin karena belum tahu. Dan yang belum tahu itu diberitahu. Pertanyaan saya, kok bisa ada orang Islam menjelek-jelekkan Islam? Sebetulnya dia siapa? Apa saran Ustadz atau pendapat Ustadz tentang ada kelompok atau golongan yang terus-menerus menghina agama kita? Baik dari non-muslim ataupun muslim sendiri. Baik itu dari tokoh yang duduk di pemerintahan ataupun orang biasa. Terima kasih. Kasih diterima. Kalau ada non-muslim berbuat negatif kepada Islam, mungkin karena belum tahu. Dan yang belum tahu itu diberitahu. Pertanyaan saya, kok bisa ada orang Islam menjelek-jelekkan Islam? Sebetulnya dia siapa? Karena orang yang memeluk sesuatu, itu tidak akan mungkin melukainya. Anda memeluk anak Anda, apakah mungkin saat memeluk Anda melukainya? Anak Anda dipeluk, sini sayang, tiba-tiba dijitaplah. Tidak mungkin. Peluk itu tanda sayang. Anda memeluk Islam, masa Anda melukainya? Mustahil. Jadi kalau ada orang kemudian mengatakan muslim, kemudian dia melukai Islamnya, maka ada yang salah dalam keislamannya. Minimal munafiq. Minimal itu kata Quran. Hati-hati. Quran surah keempat, ayat ke-140. Posisi paling kiri, sebelah bawah. Ini sikap bagi orang munafiq. Cirinya kadang kalimat-kalimatnya bagus. Cirinya di Quran surah kedua, ayat 204 sampai 207. Di antara sementara orang, ada yang kalau bicara kata-katanya begitu menarik. Retorikanya cantik. Kalimatnya bagus. Kadang-kadang membawa nama Allah. Ayat Quran dipotong-potong. Padahal dia musuh yang paling bahaya. Coba Anda lihat. Ada mengaku muslim, tapi bisa mengatakan kalimatnya bagus. Semua agama itu sama. Menuju pada Tuhan yang sama. Cuman caranya beda-beda. Pernah dengar kalimat itu? Siapa yang mengucapkan? Kalimatnya bagus. Seakan-akan menarik. Kata Quran. Padahal dia musuh yang paling nyata. Itu sudah jauh-jauh hari diperingatkan oleh Nabi. Anda buka hadis muslim. Jirid yang pertama. Halaman 111. Bab yang keempat. Hadis nomor 6. Paling kiri sebelah atas di kitabnya. Rawinya sahabat Abu Hurairah. Kata Nabi. Saya kunu fi akhiri ummati. Dajjaluna kezzabun. Akan muncul di akhir-akhir umatku nanti. Para pendusta yang pintar-pintar. Ada Dajjal. Ada Masih Ad-Dajjal. Kalau Dajjal saja. Bukan makhluknya. Tapi mengambil sifatnya. Di antara sifatnya pintar. Dajjal itu sifat. Maaf. Dajjal itu pintar atau bodoh? Pernah lihat? Masya Allah. Tidak. Dan di mana tahu pintar? Bisa menipu orang. Kalau tidak pintar bagaimana bisa menipu? Kalau Masih Ad-Dajjal. Makhluknya. Kalau Dajjal saja sifatnya. Kata Nabi. Akan banyak orang pintar yang menipu. Dan nipunya bukan nipu biasa. Bukan bisnis. Kalau bisnis dari jahiliah sudah banyak. Yang ngurangin timbangan. Zaman jahiliah sudah ada. Wailul lil mutafifin. Celaka orang-orang curang. Alladina idaktalu. Hum alannasi yastaufun. Yaitu kalau menimbang mereka kurangi. Kalau masalah curang di bisnis. Zaman jahiliah sudah ada. Kalau sekarang ada pebisnis curang. Dia terlambat. Keduluan orang-orang jahiliah. Terlambat. Telat dia. Sampaikan pada orang curang. Antum terlambat. Sudah keduluan jahiliah. Telat lahir dia. Tapi yang ini. Bukan masalah dunia. Yuhaddithunakum bima lam tasma'uhu wa la yasma'unau aba'ukum. Dia akan bicara tentang urusan agama anda. Yang membuat anda kaget. Jangankan anda orang dulu pun kalau dengar akan ikutan kaget. Saya belum pernah dengar ada orang jahiliah. Sebodoh-bodohnya orang jahiliah. Tidak pernah mengatakan kalimat semua agama sama. Coba lihat. Saya tanya sekarang. Yang mengatakan semua agama sama. Itu orang pintar, orang bodoh. S1, S2, S3, S4, kerupuk 2. Pintar. Sudah kecil. Itu teman-teman sekalian. Mohon maaf. Itu kata Quran. Orang-orang bermasalah. Nah, menyikapi orang seperti ini. Dalilnya Quran Surah 4, Ayat 140. Telah tetap ketentuan dalam Al-Quran. Ini akhir dari jawaban kita. Jika ada seseorang yang memalingkan Ayat Al-Quran. Mengingkari Ayat-Ayat Allah. Atau minimal mengolok-olok. Mengolok-olok Islam. Mengolok-olok misalnya jilbab. Mengolok-olok syariat Islam. Maka bagaimana sikap kita? Kata Quran, Anda jangan mencelanya. Tuh, indah. Daripada Anda buang-buang waktu mencelah orang lain. Lebih baik lisan kita dipakai untuk baca Al-Quran. Terlalu mahal energi kita untuk mencelah mereka itu. Cukup kata Quran, tinggalkan mereka. Tinggalkan. Kalau ada madlisnya, jangan dihadiri. Kalau ada bukunya, jangan dibaca. Kalau ada siarannya, jangan didengarkan. Fala ta'udu ma'hum. Itu sebagai sayang Allah kepada dia. Supaya dia mau berubah. Sebab kalau umat meninggalkannya, mungkin dia mau berfikir. Allah itu sayang pada dia. Supaya dia mau berubah. Hatta yakudhu fi hadithin al-ghairi. Sampai dia ta'ubat kembali kepada pendapat semula. Maaf. Innakum idham mitzuhum. Kalau Anda ikuti lama-lama Anda seperti mereka. Ujung-ujungnya nggak solat juga. Tinggalkan. Tapi kalau yang non-muslim, kaedahnya berubah. Quran surah ke-16 ayat 125. Udu'u ila sabili rabbika bil-hikmah. Wal-mau'idzatil hasanah. Wa jadilhum billat hiya ahsan. Kalau ada non-muslim mempersoalkan Islam, karena mereka belum tahu tentang Islam, maka sampaikan dengan cara yang bijak. Maaf, jangan dicelak. Karena dia belum tahu. Yang belum tahu itu diberitahu bukan dicelak tunjukan kebaikan. Pertama, tunjukkan dengan akhwak dulu. Begitu dicelak misalnya. Waduh, lewat teroris nih. Lewat teroris. Masya Allah. Besok kirim makanan. Assalamualaikum. Awas, ada teroris. Ada teroris. Begitu datang. Ada apa kemari? Kayak mau kirim makanan. Kok kirim makanan? Kenapa? Bukan karena saya harus mengirim. Tapi Allah perintahkan untuk berbagi. Masya Allah. Besoknya dia lewat, dia mencelak. Anda senyum. Sampai hadir dalam benaknya. Kok bisa ya? Ada orang yang katanya buruk tapi bersikap baik. Tiba-tiba dia ngajak diskusi Anda. Kenapa orang ini tidak baik? Pak, yang salah bukan Islamnya. Yang salah orangnya. Kalau ada ajaran setiap tempat. Sini jelek, sini jelek, sini jelek. Yang salah ajarannya. Tapi kalau ada orang misalnya belajar. Yang ini jadi baik. Yang ini jadi salah. Yang salah bukan ajarannya. Yang salah orang yang belajarnya. Saya waktu ada bom di Jalan Tamrin itu. Bom Jalan Tamrin. Saya datang ke Lampung. Langsung ada yang tanya. Ustaz, apakah bom di Jalan Tamrin termasuk jihad visabilillah? Saya bilang, Pak, sependek pengetahuan saya. Jihad visabilillah itu jihad di Jalan Allah. Bukan di Jalan Tamrin. Kaedahnya lain. Beda. Lain kaedahnya. Itu teman-teman tunjukkan yang baik. Pada yang demikian itu tunjukkan akhlak yang mulia. Dengan akhlak itu insya Allah. Tiba-tiba tampil dalam kalimatnya. Dan banyak ajaran Nabi yang menampilkan akhlak. Coba lihat. Berbagi makanan kan ada. Di hadis Nabi. Ayo antum, ayo. Terutama orang Padang yang punya banyak masakan itu. Bayakumbu. Rendang bayakumbu. Masya Allah. Siapa yang masak makhakan. Baunya tercium ke tetangganya. Maka bagi tetangganya walaupun cuma kuahnya. Baca hadisnya dengan lengkap. Maksud kuahnya itu kalau antum masak kuahnya saja. Tapi kalau dengan rendangnya bagi dengan rendangnya. Tapi maksud saya. Masak kuah aja diminta berbagi. Apalagi masak rendangnya. Tapi pernahkah anda lihat di hadisnya. Khusus untuk orang Islam. Tidak ada. Tetangga anda mungkin non-Muslim. Ada yang Kristen. Ada yang Hindu. Ada yang Buddha. Lihat. Anda masak. Anda bagi. Begitu anda bagikan. Dia bilang. Pak. Kok baik sekali? Bukan baik. Tapi ini karena Allah perintahkan saya untuk berbagi. Begitu kalimat Allah meluncur di lisan anda. Menghujam ke hatinya. Besok-besok dapat hidayah. Nih. Anda punya pohon. Rambutan. Buahnya datang langsung ke halaman tempat tinggal teman anda. Tetangga anda. Bahkan non-Muslim. Maka rumus nabinya. Sampaikan pada tetangga anda. Sebelum dia memintanya. Jangan sampai minta. Sampaikan. Pak. Kalau rambutan saya nanti berbuah ke halaman bapak. Tidak usah minta izin. Ambil saja langsung. Ini aturan dari mana Pak? Allah dan Rasul mengajarkan saya begitu. Toh ini kan sampai ke tempat bapak. Yang lihat bapak. Masa yang menikmati saya. Silahkan ambil. Ketika kalimat itu meluncur. Keindahan akan tiba. Masya Allah. Dia pahami. Setiap ada buah. Setiap ada yang datang ke tempat dia. Itu bagian yang bisa dia miliki. Besoknya ayam anda datang ke tempat dia. Masya Allah. Dia belum tahu kalau hukum ayam beda dengan buah. Masya Allah. Terima kasih.